Sementara itu pemisah kepolisian sektor Cipatat juga menangkap empat tersangka penggelapan satu unit mobil bernomor polisi S8269UF di Jalan Ekstol, Kampung Pareang, Desa Mandala Sari, Kejamatan Cipatat, Kabupaten Mendung Barat. Para pelaku pun terancam hukuman lima tahun penjara. Ponsek Cipatat mendapatkan laporan dari warga yang mengaku telah kehilangan truknya yang terpasang GPS menyala di Jalan Ekstol, Kampung Pareang, Desa Mandala Sari, Kejamatan Cipatat. Ponsek Cipatat pun menurunkan petugas panit 1 dan 2 restring untuk mengecek. Ternyata pelat truk tersebut telah diubah menjadi B9143UTU tanpa tangki dan terparkir di pinggir Jalan Ekstol. Empat orang tersangka diamankan dan tiga lainnya masih DPO. Empat tersangka yang ditangkap Ponsek Cipatat diantaranya JR, AS, HH, dan ADR. Ternyata ini merupakan suatu sindikat jaringan khususnya daripada modus pencurian atau penggelapan daripada kendaraan truk untuk diadakan daripada, tercerai beraihnya daripada unit tersebut untuk dijual. Tercerai beraihnya secara dipotong-potong itu atau gimana? Untuk kedepannya secara terpotong-potong untuk dijual secara ecah. Setelah dibuat berita acara pemeriksaan menurut Kapol Sekci Patat, Kompol Asep, komplotan ini merupakan sindikat jaringan modus pencurian, penggelapan dengan menjual ecaran potongan-potongan truk hingga mencapai 60 juta rupiah. Salah satu pelaku dihadiahi timah panas karena melawan petugas. Para pelaku terjerat pasal 374 dan 372 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV